Selamat malam Amang Inang Semoga saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus kita semua Dalam keadaan sehat, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang masih memberikan waktu bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk setiap kasihmu kepada kami Yang menjaga dan memelihara kami sampai saat ini Tuhan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Tolong kami dengan roh kudusmu Dengan segala kelemahan hambamu Dan untuk semua jemaat umatmu yang akan mendengarkan Tersiapkan hati kami masing-masing Supaya firman ini betul-betul dapat kami nikmati Dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Amen Malam ini Tekst firman Tuhan untuk kita Diambil dari almanak kita GKPA Yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 Akan kubacakan untuk kita Keselamatan yang besar Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan Apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malekat-malekat Tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan Mendapat balasan yang setimpal Bagaimanakah kita akan luput Jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Dan oleh mereka yang telah mendengarnya Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai Allah meneguhkan kesaksian mereka Oleh tanda-tanda dan mujisat-mujisat Dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan Berbagai-bagai pernyataan kekuasaan Dan karena roh kudus yang dibagi-bagikannya Menurut kehendaknya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tema besar daripada kitab Ibrani adalah Keselamatan yang besar Tapi topik kita pada malam hari ini Adalah Dikatakan demikian Peringatan supaya jangan hanyut di bawah arus Supaya jangan hanyut di bawah arus Kata hanyut amang inang dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Dari kecil saya sudah takut mendengarkan itu Karena di tempat saya ada batang gadis Sungai yang lumayan besarnya Kalau di Gunung Kulabu yang asalnya itu Dari Pakantan ada Gunung Kulabu Mulai dari situlah air Mengalir dari Gunung Kulabu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Daun-daun pohon besar itu Kelihatan ular yang besar Nah Kelihatan orang yang hanyut Kelihatan buaya Kelihatan hal-hal yang lain yang menakutkan Nah Oleh sebab itu Makanya Paulus Memakai kata hanyut Karena kalau hanyut Ya Dibawa oleh arus Arus yang menghanyutkan Rupanya bukan hanya Benda-benda yang dapat hanyut Bapak Ibu Tetapi Kerohanian kita Kepercayaan kita Iman kita yang tidak bertumbuh Bisa hanyut Dibawa arus Arus itu apa maksud Paulus Yaitu godaan-godaan Yang datang Kepada orang Kristen pada waktu itu Orang Kristen Ibrani Dimana ada Orang Pontius, Makedonia, Pampilia Yang menerima Kabar baik Yang menerima Kasih Tuhan Pada waktu keturunan Pada waktu keturunan roh kudus Tetapi Di dalam hal ini Paulus mau menasehatkan Tuhan benar-benar Karena dia sayang kepada orang Kristen Ibrani Dia katakan Jangan Sampaikan Oleh arus Tema Yang betul-betul Mengingatkan kita juga Karena orang-orang Kristen Di Ibrani Sekarang Kita lah itu Yang harus meneruti Firman itu Jika mereka dulu Dikhuatirkan oleh Paulus Supaya Jangan hanyut Kita juga sekarang Banyak kekhawatiran Supaya kita Jangan hanyut Oleh arus Sekarang Apa yang bisa Menghanyutkan Iman kita Sekarang Apa yang Bisa menawarkan Iman kita Sekarang Apa-apa saja Yang menjadi Airbah Arus yang besar Yang Menenggalamkan kita Dan menanyutkan kita Bapak Ibu Sungguh banyak Tidak terhitung mungkin Ada kegalauan Ada kegelisahan Ada ketidakpercayaan Ada karena bergumul Dengan ekonomi Pada saat ini Ada yang bergumul Dengan penyakit Ada kesusahan Kesusahan besar Untuk anak-anak sekolah Untuk ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang menyekolahkan Anaknya Ada kesukaran Kesukaran Yang dihadapi Tetapi Tidak terlambat Permantuhan Permantuhan Tetap Memelihara kita Dikatakan Paulus Telitilah Perhatikanlah Jangan sia-siakan Keselamatan Yang besar Kalau kita membaca Tadi Ayat 2 Dimulai dengan Oleh Karena itu Karena itu Artinya Keselamatan Yang besar Dan disambung Lagi Keselamatan Yang besar Itu datangnya Dari Yesus Yesus yang Lebih unggul Dari Malekat Yesus yang Lebih unggul Dari Semua Nabi Yesus Lebih unggul Dari segalanya Keselamatan Yang dari Lebih unggul Itulah Yang menjadi Bahagian kita Oleh sebab itu Bapak Ibu Kita harus Menelihat Kita harus Merawat Kita harus Perhatikan Harus Teliti Menghadapi Segala perkara Yang ada Supaya Kita Jangan Dihandutkan Oleh Arus Tuhan Allah Maha Kasih Dia tidak Mau Satupun Dari Kita Hilang Dari Salah Satu Dari Kita Hanyut Dibawa Arus Kehidupan Oleh Sebab Itulah Gereja Kita Juga Memberikan Kepada Kita Firman Tuhan Di Dalam Setiap Waktu Di Dalam Almanak Kita Di Dalam Buku Harian Kita Di Semua Yang Kita Nikmati Firman Tuhan Banyak Setiap Hari Kita Diberikan Firman Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasihi Oleh Yesus Biarlah Firman Tuhan Pada Malam Hari Ini Tetap Mengingatkan Kita Tetap Menasehatkan Kita Supaya Kita Jangan Hanya Oleh Arus Arus Itu Bukan Pekerjaan Tuhan Arus Itu Bukan Menjadi Satu Alasan Bagi Kita Supaya Kita Meninggalkan Yesus Tidak Arus Itu Memang Kita Hadapi Harus Itu Memang Dihadapan Kita Tetapi Kita Jangan Jemplung Kedalamnya Bapak Ibu Yang Dikasihi Yesus Kita Adalah Pengasih Yesus Kita Sudah Memberi Keselamatan Dia Merawat Kita Dia Memelihara Kita Dia Cukupkan Kita Akan Segala Kebutuhan Kita Dia Berikan Di hati Kita Suka Cita Suka Cita Yang Darut Ada Tuhan Oleh Sebab Itu Telitilah Kita Nikmatilah Keselamatan Yang Besar Nikmatilah Anugerah Tuhan Itu Nikmatilah Kasihnya Dan Biarlah Kita Senantiasa Hidup Di Dalam Firman Supaya Kita Kuat Menghadapi Kehidupan Ini Karena Firman Tuhan Menjadi Pelita Firman Tuhan Menjadi Suluk Bagi Kita Terima Kasih Untuk Semuanya Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Yang Boleh Kami Dengarkan Pada Malam Hari Ini Engkau Yang Memberkatinya Di Dalam Kehidupan Kami Inilah Permohonan Kami Tuhan Kepadamu Supaya Kami Jangan Hanyut Oleh Arus Kehidupan Yang Banyak Hinggap Di Dalam Kehidupan Kami Tetapi Supaya Kami Datang Kepadamu Yang Sudah Memberikan Keselamatan Yang Besar Yang Menjaga Dan Memelihara Kami Tuhan Peliharakanlah Semua Umat Kami Kami Berdoa Supaya Tuhan Senantiasa Menyembuhkan Yang Kurang Sehat Yang Dalam Lemah Tubuh Engkau Memberikan Kecukupan Bagi Yang Berkekurangan Engkau Memberikan Hati Yang Damai Sejahtera Di Dalam Kegalauan Engkau Tahu Dan Mengenal Kami Satu Persatu Tuhan Malam Telah Menjadi Bahagian Kami Biarlah Kami Istirahat Supaya Besok Pagi Kami Boleh Bangun Untuk Menikmati Anugerah Dan Keselamatan Yang Tuhan Masih Berikan Terima Kasih Terpujilah Tuhan Amen Terima